Dasyatnya Surah Maria untuk percepat kehamilan Memiliki keturunan merupakan impian pasangan yang sudah menikah Namun tidak semua bisa mendapatkan momongan dengan mudah Ada yang langsung hamil meski baru beberapa bulan menikah Tapi ada pula yang harus menunggu hingga bertahun-tahun dan merasa lelah Bagi Anda yang saat ini tengah menunggu kehadiran buah hati namun tak kunjung hadir Sudah saatnya diri mendekatkan kepada ilahi Salah satu ikhtiar yang disarankan untuk dijalankan adalah membaca Surat Mariam Surat ke-19 dalam Al-Quran ini diawali dengan kisah tentang doa Nabi Sakarya AS Yang ingin memiliki keturunan Padahal kondisinya Sang Nabi sudah sangat tua dan istrinya adalah wanita yang mandul Seperti apa kisahnya dan bagaimana pengalaman orang-orang yang membaca Surat tersebut Berikut ulasannya Kisah tentang doa Nabi Sakarya dalam Surat Mariam ini terdapat dalam ayat 1-11 Di dalamnya Allah SWT menerangkan bagaimana kekhawatiran Nabi Sakarya AS Yang tidak kunjung diberi keturunan Sang Nabi kemudian berdoa kepada Allah SWT agar diberikan momongan dan benar saja Hal itu sangat mudah bagi sang pemberi hidup Allah SWT kemudian mengkurniakan seorang anak kepada Nabi Sakarya Yang dapat mewariskan kenabiannya yakni Yahya AS Ada pun arti Surat Mariam ayat 1-11 tersebut adalah sebagai berikut Yang kedua yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Sakarya Ketiga yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut Keempat dia Sakarya berkata Ya Tuhanku sesungguhnya tulanku telah lemah Dan kepalaku telah dipenuhi uban Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu Wahai Tuhanku Kelima dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku Padahal istriku seorang yang mandul Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu Keenam yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yaakub Dan jadikanlah dia Ya Tuhanku seorang yang diridoi Ketujuh Allah berfirman Wahai Sakarya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya Kedelapan Dia Sakarya berkata Ya Tuhanku bagaimana aku akan mempunyai anak Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri Sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua Kesembilan Allah berfirman Demikianlah Tuhanmu berfirman hal itu mudah bagiku Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali Kesepuluh Dia Sakarya berkata Ya Tuhanku berilah aku suatu tanda Allah berfirman Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam Padahal engkau sehat Kesebelas Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya Lalu dia memberi isyarat kepada mereka Bertasbila kamu pada waktu pagi dan petang Memang tidak ada dalam syariat yang menjelaskan bahwa seorang yang ingin memiliki keturunan Namun demikian Namun demikian Salah satu dokter kandungan yang terkenal dengan baby programnya Dokter yang berpraktik di kota Pekanbaru ini sudah menangani pasien dari berbagai wilayah di Indonesia Salah satu saran yang kerap disampaikan kepada pasien Khususnya yang muslim Yang berharap keturunan adalah dengan membaca Al-Quran Surat yang dianjurkan untuk dibaca adalah Surat Maryam Ternyata banyak kisah ajaib dari ibadah membaca Al-Quran Surat Maryam tersebut Bahkan mereka yang bukan pasiennya Namun turut rutin membaca Surat Maryam Juga banyak yang berhasil memiliki keturunan